ya sobat itu walaupun sambil hujan sobat tapi ini sayang juga ya untuk melewatkan momen ini dan kita lihat box gidir ini juga ada yang spesial sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng Haki di channel Ngapolangreceh ya beberapa waktu lalu saya pernah naik ke atas bukit sebelah sana untuk melihat progres dan proyek jalur kereta cepat Jakarta Bandung tepatnya di dekat 7980 dulu di kawasan sekitar ini hanya berdiri pilar-pilar saja sobat dan sekarang sudah terpasang box gidir saat ini sudah terpasang sebanyak 25 buah box gidir dan sekarang sedang ada pemasangan box gidir yang ini adalah box gidir terakhir dengan nomor 723 di jembatan layang ke-24 ya jembatan layang ke-24 ini kurang lebih sepanjang 1,2 km sebanyak 34 pilar dan 35 buah box gidir yang akan dipasang di lokasi ini karena lokasi disini cukup backlight juga ya sobat kita akan pindah ke arah sebelah sana dan cuacanya mulai mendung sobat ya kemungkinan akan hujan jadi kita akan pindah dulu ke arah sebelah sana selamat menikmati selamat menikmati Sobat ini malah hujan ya Sekarang saya sudah berada di sebelah timur Dari pemasangan Boxkider menuju ke arah barat Karena ini hujan jadi saya hanya bisa berlokasi disini saja Sobat Ini sudah mulai penarikan Boxkider ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Walaupun tadi sempat hujan deras ya Saya juga sayang juga untuk melewatkannya Karena ini adalah Boxkider spesial Dan bisa kita lihat disini Ini tidak seperti Boxkider yang lainnya Ini diberi tanda khusus Kita bisa lihat di tepi samping Boxkider ke 723 yang sedang dipasang Sobat Nah ini Sobat di tepi samping Boxkider ke 726 Dipasang banner berwarna 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 merah bertuliskan berwarna merah bertuliskan huruf China ya Ini Sobat bin உ atau 1066 Mungkin ini adalah produksi dari Kelingkat 4 Bandung Memproduksi Boxkider sebanyak 1066 dan saat ini pemasangan terakhir sobat penarikan box skider sudah hampir ke tengah dan ini sedang dalam proses pemasangan hoist crane yang kedua untuk nanti selanjutnya akan ditarik sampai berada diantara kedua pilar selanjutnya sobat youtube dimanapun anda berada saat ini sedang pemasangan box skider yang terakhir yaitu box skider ke 723 karena lokasinya berada di tepi pinggir sawah sekaligus kita bisa melihat aktivitas pembajak sawah yang menggunakan mesin modern juga ya ini bisa kita sebagai contoh ya era ini kita bisa menggunakan beberapa mesin canggih tidak lain dan tidak bukan untuk mempercepat pekerjaan supaya cepat selesai bisa kita lihat disini mesin box skider dengan mesin launcher yaitu suatu mesin yang memang sangat modern untuk saat ini untuk progres infrastruktur supaya lebih cepat dikerjakan dan saat ini adalah persiapan dari pemasangan baut skider dan ini menjadi momen terakhir juga untuk pemasangan baut skider yang berada di lokasi ini untuk video berikutnya nanti kita akan review profil dari casting y4 bandung produksi box skider terbanyak ya dan jangan lupa buat teman-teman untuk like video ini jangan lupa untuk subscribe juga untuk sobat youtube dimanapun berada yang baru menemukan channel ini jangan sampai kelewatan update video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye